Ya, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, perkenalkan dulu ya. Saya Gale Jati, saya adalah perwakilan dari Wisata Kreatif Jakarta yang ada di Yogyakarta. Dan kali ini kita live untuk festival kebinekaan. Yang kita live dari Gereja Ayam Bukit Rema yang ada di sebelah barat Candi Borobudur di Magelang. Nah, di belakang saya itu sudah terlihat bangunan putih besar ya. Dan ini kita akan melihat bangunan ini karena bangunan ini adalah bangunan yang cukup istimewa. Bangunan sebuah, dulunya sebuah gereja ya, yang dibangun oleh pendeta untuk doa seluruh umat beragama. Oke, langsung saja ya, saya balik kameranya. Kita akan bertemu dengan Mas Bayu ini, yang akan mengantar kita melihat-lihat gereja ayam atau Bukit Rema ini. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Kita sudah ada di Bukit Rema, Gereja Ayam. Ini kita akan jalan-jalan bersama dengan Mas Bayu ya. Mas Bayu dari pemandu dari Bukit Rema, Gereja Ayam ini. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore Mas Gali. Selamat datang di rumah doa Bukit Rema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nambudaya, Salam Kebajikan. Selamat datang untuk teman-teman yang lagi nonton live-nya Wisata Kreatif Jakarta. Sekarang kita lagi ada di Bukit Rema atau yang lebih populer dengan nama Gereja Ayam. Sudah merawuh, saya aturkan. Siap, terima kasih Mas. Agak ke belakang sedikit Mas, supaya kawan-kawan bisa melihat bangunannya seperti apa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ini ya. Kita live untuk festival kebenekaan ke-6 ini dari Bukit Rema. Nah, ini saya perlihatkan dulu ya di belakang kita ini. Nah, ini bangunannya. Bangunan yang cukup megah sekali ya. Ini kalau dari jauh orang-orang bilangnya seperti ayam ya. Namun, ini sebenarnya bukan ayam ya. Nah, ini Mas Bayu akan menjelaskan. Nah, bagaimana ini Mas sejarahnya dari bangunan gereja ini Mas? Baik, untuk awal mulanya mungkin teman-teman yang lagi nonton live atau semuanya, semua yang datang itu mengenal gedung ini dengan bentuk ayam Mas. Karena memang kalau dari pesan pertama, kalau kita lihat memang gedungnya memang mirip seperti ayam. Cuma sebenarnya untuk gedung ini bentuknya adalah merpati Mas Gali. Jadi, bentuknya adalah merpati putih dengan maskota di atasnya. Nah, ini menarik kenapa bentuk merpati. Karena merpati ini adalah simbol dari tiga hal, yaitu adalah cinta kasih, perdamaian, dan juga kesetiaan. Yang merupakan visi dari pendiri gedung Bapak Daniel Alamsyah sebagai seorang Kristiani. Seperti itu. Dan itu kenapa pula beliau membentuk gedung ini sebagai seekor burung merpati. Dan sekarang sudah lebih luas menjadi ruang doa atau rumah doa untuk peribadatan semua umat. Karena di Bukit Rema ini walaupun namanya gereja ayam, cuma di sini kita punya ruang-ruang peribadatan yang bisa diakses. Selain tentu ada gereja, tentu ada juga kapel di sana, ada Viadolurusa, kemudian ada juga Gua Maria diakses bawah di sebelah utara dari gedung. Kemudian di sebelah selatan mungkin dari sini kelihatannya itu yang lagi proses pembangunan, itu ada musola juga yang cukup besar. Cuma sebenarnya kita juga punya musola sederhana di bawah, cuma karena kapasitas kunjungan itu sudah semakin ramai. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman muslim agar tetap bisa bersama berdoa di Bukit Rema ini, kita juga membuat untuk gedung musola yang lebih besar tentunya. Seperti itu, Mas Ghali. Oh iya, Mas. Jadi ini beragam ya untuk semua agama ya, Mas. Betul. Jadi kita sangat menjunjung tinggi kebinekaan yang ada di Indonesia. Itu kenapa Pak Daniel ini merepresentasikan nilai kedamaian pada gedung merpati ini dengan membuat ruang-ruang peribadatan untuk teman-teman beragama di Indonesia seperti itu. Oke, siap Mas. Jadi disini juga menunjukkan ini toleransi. Betul. Kita menjunjung tinggi toleransi. Toleransi. Rumah agama atau tempat-tempat agama untuk banyak penganut yang berbeda agama, yang saling berdekatan ya. Betul. Itu akan menciptakan kedamaian tersendiri ya. Betul. Jadi kita mencoba untuk menciptakan keharmonisan, istilahnya inilah versi mininya Indonesia. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk datang di blok A dengan spesifikasi keagamaan seperti ini atau blok B. Jadi kita bisa melihat bersama-sama bagaimana teman-teman ini bisa berdoa bersama untuk Indonesia sejahtera seperti itu, Mas. Wah, indah sekali. Indah sekali. Itu cita-cita pendiri negara kita ya. Betul. Bineka Tunggileka. Beda-beda, tetap satu ya, tetap damai ya. Damai, betul Mas. Oke. Ya Mas, sekarang kita lihat kemana ini Mas. Kita masuk. Kita masuk lewat pintu di sebelah kiri sini, Mas. Kita masuk. Di sebelah kanan kita ada tur gedung juga. Jadi kalau teman-teman datang ke Bukit Rema ini, nantinya akan dapat fasilitas tur gedung, nanti akan dijelaskan tentang sejarah gedung, juga melihat ruang-ruang priba datang seperti itu. Cuma karena kita dalam kondisi live, kita bisa langsung ke lantai duanya untuk bisa langsung direct melihat ruang-ruang yang ada di dalam gedung seperti itu. Oh iya, Mas. Oh iya, untuk informasi ini Mas. Iya, betul. Ini tiket masuknya berapa Mas di sini Mas? Untuk tiket masuknya di sini kita adalah 25 ribu rupiah, Mas. Jadi tiket 25 ribu itu selain untuk menikmati fasilitas wisata di Bukit Rema, nanti juga akan dapat fasilitas traditional food berupa singkong latela. Singkong latela. Ya, singkong latela ini adalah program pemberdayaan dari masyarakat Bukit Rema, khususnya ada di Dusun Gombong. Jadi kita berdiri di antara dua dusun, Mas Galih, itu ada Dusun Gombong sama Dusun Kurahan. Jadi Dusun Gombong ini kita ada social empowerment untuk merangkul ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa mengolah singkong, yang nantinya bisa dinikmati oleh wisatawan dan juga teman-teman yang berdoa di sini. Wah, bagus sekali ya. Jadi ini manfaat juga untuk para penduduk yang ada di sini ya, Mas. Betul, setuju, Mas. Nah, ini kawan, ini bagian dalam dari rumah doa Bukit Rema. Lantik dua ini ya, Mas. Boleh, Mas. Oke, ini kawan, cukup luas sekali. Dan sini ada tempat duduk juga. Tempat duduk ini. Nah, tempat duduk ini untuk apa ini, Mas? Ini untuk ruang tumbuhnya, Mas. Di lantai dua ini kita fungsikan sebagai ruang tumbuh dari pengunjung yang pingin naik ke bagian mahkota. Jadi mahkota itu di bagian lantai tujuh. Itu nanti wisatawan bisa melihat view lima gunung, Candi Borobudur, dan Bukit Menore. Wih, indah sekali. Dan katanya bisa sunrise juga di situ ya, Mas? Bisa nonton sunrise juga, Mas. Jadi nanti bisa menikmati view lima gunung, Candi Borobudur, dan Bukit Menore itu kayak kita terbang di atas awan. Wih. Sebagai ruang peribadatan, kita juga punya ruang wisata yang cukup bisa menarik orang-orang untuk bisa berdoa di sini juga. Wih, mas. Kita lihat itu, Mas, apa yang katanya di bawah sini ya, punya ruang doa ya, Mas? Betul. Jadi kita di bawah itu ada ruang-ruang peribadatan, cuma argensinya di bawah mungkin sinyalnya agak selesai. Oh, ini enggak ada sinyal. Mungkin nanti kita akan mengintip sedikit untuk ruang doa di lantai, seperti itu. Oke, Mas. Ini sebelumnya kita sapa dulu yang sudah bergabung ini, kawan-kawan. Halo. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang di live ya. Live untuk festival kebinakaan yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Nah, ini kita sudah sampai di bagian bawah ya, lantai 1. Di ujung lantai 1 ini. Betul. Jadi ini di ujung lantai 1-nya ada bagian wall of book. Ini dinding harapan, Mas. Jadi kayak pengunjung bisa menuliskan harapan-harapan mereka di sini. Kemudian di situ sih, sebenarnya aksesnya masuk, itu nanti ada musola, ada ruang doa pribadi, ada ruang teman-teman yang muda. Kemudian ada pondok gaut, ada kakel, dan lain-lain. Cuma kalau ke bawah, nanti takutnya live-nya putus, Mas. Jadi kita belum bisa ke bawah, mungkin. Nah, ini saya tunjukkan dari sini ya, Rawan. Boleh, silahkan. Kita tunjukkan. Nah, di bawah itu terdapat banyak ruang-ruang doa ya, Mas. Betul. Ruang doa untuk semua agama yang ada di Indonesia. Nah, terus yang di bagian ini adalah, ini wall of book. Di sini setelah berdoa atau gimana ini, Mas? Biasanya itu setelah tur, Mas. Jadi setelah tur, mungkin kalau teman-teman tidak sempat untuk melakukan peribadakan, karena biasanya wisatahannya waktunya pandet, Mas. Iya. Mereka bisa menuliskan mimpi mereka di sini atau doa mereka di sini. Nah, ini untuk menuliskan doa, harapan, atau mimpi ya. Yang, apa, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Itu ada yang menulis, lulus komplaut itu. Kelihatan dari sini. Oke, Mas. Kita lanjut ke depan. Oh, iya. Bentar nih, Mas. Ini, Mas, kota itu nanti seperti ini. Ini nanti indah ya, sangat indah. Nanti di bagian landai itu juga bisa lihat view di sana. Juga ini spot yang paling viral karena dulu dipakai untuk film ada apa dengan cinta. Oh, iya. Oh, saya ingat itu, Mas. Rangga dan cinta di sini itu ya. Rangga dan cinta di sini itu ya. Sangat populer sekali ya. Iya, sampai sekarang, Mas. Sangat populer sampai sekarang. Orang-orang ingin ke sini seperti yang di film ada apa dengan cinta dua. Betul. Ya, ini di selatan sudah ada view dari menorah itu. Iya, ini. Ini dilihat dari jendela ini. Terlalu backlight, Mas. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Kita di live Festival Kebinekaan yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta. Kali ini kita ada di Rumah Doa Bukit Rema. Rumah Doa untuk semua agama. Kita akan naik ke lantai 3, 4, 5, 6, sampai 7. Oke, Mas. Mas, Mas, yang lantai itu akan ada filosofi yang akan saya ceritakan. Ya, kita naik. Ini diajak Mas Bayu. Ini agak gelap sedikit karena nanti harus menurut dendernya. Biasanya kita digunuh yang sering janggung. Oke, Mas. Oke. Ini lantai 3. Ya, ini lantai 3. Jadi lantai 3 ini adalah akses menuju ke mahkota di lantai 7. Kita di sini bisa lihat banyak sekali mural atau lukisan dinding di mana lukisan-lukisan ini adalah hasil karya dari teman-teman yang ada di Panti Rehabilitasi Betasjah. Oh, gitu. Jadi pendiri Bukit Rema ini, Pak Daniel Alamsyah. Itu juga beliau mendirikan Panti Rehabilitasi untuk narkoba, putih, semoga ngebon jiwa, dan lain-lain. Dan ya, mungkin kalau teman-teman cari di internet, itu banyak yang bilang bahwa Bukit Rema ini gedung rehab. Sebenarnya tidak ya, karena gedungnya ada sendiri. Cuma kalau teman-teman yang di Panti Rehabilitasi itu memang sering kesini untuk olting, represi, kayak gitu. Dan ini adalah hasil karya mereka cukup luar biasa. Mulai dari kesalahan mereka tentang penggunaan narkoba, penggunaan narkoba, kemudian tentang bagaimana kelamnya hidup mereka dulu hingga direpresentasikan di sini. Harapannya, bahwasannya teman-teman ini tidak ingin orang-orang yang datang ke Bukit Rema ini mengalami apa yang mereka alami saat itu. Seperti itu, Mas. Oh iya, mulia sekali ini ya. Ini di Bukit Rema ini juga sebuah tempat untuk rehabilitasi orang-orang yang kecandungan. Betul, namanya Panti Reha Betesda. Panti Reha Betesda. Oke, Mas. Kita naik lagi. Oke, ini mungkin bisa nginil ke sini, Mas. Ini ada foto-foto dari teman-teman di Panti Reha. Baik, ini adalah aktivitas ataupun dokumentasi teman-teman yang ada di Panti Reha. Dari awal mereka bagaimana harus banyak gejolak di hati mereka hingga harus mengalami hal-hal seperti yang sudah mereka alami. Hingga mereka kayak menemukan kehidupan keduanya setelah ada di Panti Reha. Dan ini juga semangat dari Pak Daniel bahwasannya dulu gedung ini sempat mangkrap, Mas. sempat mangkrap cukup lama 12 tahun hingga akhirnya beliau menemukan semangat kembali dari mereka yang ada di Panti Reha untuk bisa melanjutkan gedung ini kembali di tahun-tahun 2016 setelah film ada pada kecintaan dia. Seperti itu. Oh, ini yang Reha di Panti Reha ini semua umur ya, Mas? Semua umur. Semua umat juga, Mas. Semua umur. Agama apapun boleh. Ya, bisa. Bisa masuk ke sana. Agama apapun semua umur boleh masuk. Kalau butuh Rehab narkoba ya, Mas. Rehab narkoba, okobisme, gangguan jiwa, semuanya banyak, Mas. Monggo, kita bisa naik ke lantai 3, 4 ya. Kita naik ke lantai. Ini lantai 3. Kita naik ke lantai 4. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. kita live di festival kebinekaan yang diselenggaran oleh wisata kreatif Jakarta. Oke. Ini lantai 4 ini, Mas. Lantai 4 ini lebih kayak ke representasi dari kebinekaan budaya di Indonesia, dari ribuan, suku bangsa. Kita coba tuain di sini apa kita coba untuk tampilkan di sini. Dan ya, kita mencoba untuk memberikan semangat tentang perbedaan. Bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah masalah, tapi perbedaan itu adalah sebuah keunggulan, sebuah kekayaan dari Indonesia, seperti itu. Ya, perbedaan itu kekuatan, Mas. Betul. Nah, ini ada foto-foto pengantin. Ya, Mas. Betul. Dari semua suku yang ada di Indonesia ini. Ini Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah. Terus, ini dari Aceh juga. Ini Aceh dari Karung. Terus, ada lukisan apa lagi ini, Mas? Ini untuk nanti Mas, di Lantai 5 itu ada lukisan tentang referensi di Sarta dekat Bungit Rema Jubead. Jadi, itu kayak murni buat pendomaan teman-teman yang jalan-jalan kayak kadang bingung ya. Kita nalui di situ. Nanti ada filosofi di Lantai 6 ya. Kira, naik lagi nih? Iya, ini bisa juga. Lantai banyak. Oke, ini di Lantai 5 ini kita gunakan sebagai referensi wisatawan untuk bisa mencari lokasi wisata dekat sama Bukit Rema. Nah, ini ada Candi Borobudur ya. Nah, lokasi kita itu kurang lebih berapa kilo dari Candi Borobudur? Iya, 2 km. 2 km dari Candi Borobudur ya. Dari atas sini terlihat juga nanti Borobudur. Terus ada yang di sini Candi Mendut yang di Pawon ke sini. Oh, ini Bukit Rema sini ya. Nah, ini ini bentuknya yang dari kita tadi dari luar ya. Oke, dari sini mungkin bisa nanti Mas. Iya. Itu sudah kelihatan mulai kelihatan view-nya ya. Sebenarnya itu di sana ada Gunung Sumping sama Sindoro. Cuma karena cuaca di Magelang ini cukup ekstrim buat hujannya jadi gak kelihatan. Nah, itu lah yang Gunung Sumping ya Mas. Betul. Itu Sumping sama Sindoro Mas. Oke, oke. Ya, itu ada Menorak di sebelah selatan. yaitu ada Bukit Menorak Bukit Besar yang ada di bagian selatan Bukit Rema. Teman-teman mungkin banyak mengenal Menorak ini sebagai lokasi dari banyak hal mulai dari pemeruntakan Pangeran Diponogoro saat melawan Belanda dulu atau bahkan orang-orang di Borobuduri ini menyebut bahwa sekitar Borobuduri khususnya bahwasannya Menorak ini adalah wujud dari Gunadharma Mas. Gunadharma itu adalah arsitek arsitek yang membangun dari Afrika yang katanya ketiduran ketika atau setelah mengerjakan Janiborobuduri setelah capek capek membuat Janiborobuduri silahkan kita bisa naik ke lantai nah ini ada foto menarik ini Mas ini tas mahal juga ya disini ya tas mahal terus ada pagoda karena kita bisa lihat ada Gunung Merapi Merbabu iya itu nanti di atas dari sini terlihat ya dua gunung itu adalah Gunung Merapi dan Merbabu nah ini nah ini kalau ngomongin Merapi Merbabu khususnya Merapi dulu di lereng Merapi dari barat sini sampai ke timur itu tempat abad 8 7, 8, 9 itu tempat tumbuhnya tumbuhnya dua agama Hindu dan Buddha makanya disini kita punya Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan di sekitaran Candi itu terdapat banyak sekali Candi Hindu Buddha dan mereka saling berdekatan saling berdekatan itu membuktikan bahwa dulu itu mereka toleransinya cukup tinggi mas iya kan betul setuju mas karena kalau misalnya kita ke Candi Prambanan di utaranya Candi Prambanan itu sekitar berapa ratus meter sudah ada Candi Lumbung Candi Bubra sama Candi Sewu dan itu Candi Buddha semua itu yang satu komplek itu satu komplek Candi Buddha semua terus di timurnya itu ada Candi apa itu tapi itu Candi Hindu itu kan membuktikan toleransi itu dari dulu sebenarnya sudah ada sudah ada dan sekarang kita lebih harus lebih memperkuat lagi kalau kita lihat di kawasan Tau Mangu sekarang banyak konsep Candi seperti itu juga baik itu sebenarnya bisa kelihatan Candi Borobudu dari sini mas teman-teman perhatikan di sana yang warna coklat agak hitam ini semoga bisa saya zoom ya kawan oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung ini ya ada Kak Butik Piamaku ada Kak Kreatif Traveler kita di acara festival kebinekaan yang diselenggarakan untuk oleh wisata kreatif Jakarta ini saya zoom dari atas ini bisa terlihat Candi Borobudur nah ini kawan ini ini adalah Candi Borobudur ya kalian bisa lihat ini bentuk stupa yang atas itu ya yang bagian tengah layar ini ya kawan-nya itu adalah Candi Borobudur terlihat dari bagian atas gereja ayam atau rumah doa Bukit Rema ini nah itu semoga kalian bisa melihat ini oke kita mau langsung naik ke lantai ini ya karena hukum cuaca terang mas oke kita naik nah eh Candi apa rumah doa Bukit Rema ini dibangun oleh seorang pendeta ya mas ya yes beliau kalau dibilang pendeta mungkin tidak mas cuma cukup agamis namanya Pak Daniel Alamsyah itu beliau adalah pendiri gedung ini yang dibangunnya tahun 92 oh ternyata bukan pendeta ya bukan soalnya dari informasi beberapa artikel itu bilangnya pendeta pendeta jadi beliau membangun sebuah rumah doa rumah doa untuk semua agama ya mas ya betul jadi untuk semua agama cuma lebih populernya gereja ayam karena bentuknya tadi seperti ayam dan untuk isinya juga ada ruang-ruang doa nah ini di lantai tujunya oke ya sudah terlihat itu merapi dan merbabu sudah terlihat merapi dan merbabu ya terus Candi Prambanan juga terlihat dari sini tadi sudah saya zoom ya tadi ya di bagian selatan ini ini yang tadi sama mas Bayu disebut sebagai itu apa guna dharma ini adalah perbukitan menoreh ya perbukitan menoreh yang ada di sebelah selatan Candi Borobudur itu nah itu konon ceritanya ini ini adalah arsitek ya wujud dari arsitek yang membangun Candi Borobudur sedang terlap tidur di situ karena kecapean nah terus di sana itu mas itu itu puntuk setumbu ya itu ada puntuk setumbu betul mas kalau teman-teman wisatawan biasanya nonton sunrisenya di sana mas tempat untuk nonton sunrisenya di Borobudur dan buka mulai pagi banget jam 2 atau 3 pagi nah itu ada musola yang lagi kita bangun mas oke nah ini bangunan baru ya ini adalah bangunan baru sebuah musola sebuah musola yang dibangun di belakangnya rumah doa bukit remah ini atau biasa yang disebut sebagai gereja ayam itu rencana jadi tahun berapa mas besok mas Maret oh Maret udah jadi mas Maret udah jadi ya tinggal pasang kaca sama ngecat sih mas itu keramik juga sudah dipasang oke nah di sana ini yang mana mas ini yang ini ini tempat makan oh iya yang ini tempat makan ya setelah muter-muter dari itu di area bukit remah ini ya kawan-kawan akan mendapatkan apa tadi free snack latera free snack dari singkong tradisional yang dibuat oleh ibu-ibu di dusun gombong dusunnya ada di situ sebelah kiri ya dari posisi kita nah untuk pak daniel alamsah sendiri apakah beliau masih sugeng masih sugeng masih sehat sekarang beliau hidup di Borobudur beliau lahir di Lampung besar di Jakarta cuma saat ini sudah menetap di kawasan Borobudur dekatlah sama lokasi dari gedung ini kesibukan beliau sekarang adalah mengurus pantirehab itu mas pantirehabnya di sana sebagai istilahnya orang yang dituakan sebagai penasehat sebagai pemilik juga mengurus di sana dan untuk gedung ini sendiri juga sekarang sudah diturunkan kepada anaknya dan sekarang sudah dikelola bagaimana perusahaan yang berjalan dengan semestinya untuk pantirehabnya posisinya dimana mas alamatnya kalau disitu kalau dari sini ya itu mungkin bisa dilihat ya ada kayak suara masjid disitu tuh oh dekat sini ya ya dekat sini paling dibawa ini kok mas nggak sampai 10 menit paling-paling lama pantirehab untuk orang-orang yang terkena ini apa yang kecanduan narkoba ya bisa untuk narkoba okultisme gangguan jiwa kenakalan dan lain-lain seperti itu dan itu untuk biaya seperti apa mas kalau untuk konsep pembiayaan biasanya itu nanti ada assessment mas dari pihak panting jadi kayak subsidi silang sih saling membantu seperti itu jadi kalau memang benar-benar ingin sembuh dan tapi nggak punya uang nanti dibantu ya mas betul nanti bisa konsultasi langsung ke pantirehab betesda itu ada instagramnya mas at pantibetesda siap-siap at pantibetesda nanti bisa langsung ditanya-tanya disitu oke kita siapa teman-teman yang sudah bergabung ini ada Kak Rizelekyut ya Rizelekyut ya Janeris Mimirza ini Kak Rizelekyut ya ini tempatnya Rangga dan Cinta ini pas disini ya menghadap ke timur disini ada cintanya disini terus take drone dari belakang jadi film Adapet dengan Cinta sangat populer itu film Adapet dengan Cinta itu mengangkat beberapa tempat wisata di Yogyakarta mas salah satunya ini ya salah satunya ini nah ini kawan ini pemandangan dari rumah doa Bukit Rema rumah doa untuk semua agama ya dan kawan-kawan bisa datang ke sini sebagai wisatawan bisa juga datang ke sini pengen khusus untuk doa juga bisa mas ya bisa khusus untuk doa nanti kawan-kawan di bagian bawah di bagian bawah dari bangunan ini bangunan ini ada ruang-ruang khusus bilik-bilik khusus untuk berdoa semua agama ya dan disitu cukup tenang sekali tidak ada suara macam-macam ya kawan-kawan bisa kusuk berdoa disitu dan disebelah kanan ini ini ada Gua Maria Gua Maria dan juga ada tempat untuk Yara Salib atau Jalan Salib ya biasa disebut dengan Jalan Salib Jalan Salib disitu Gua Maria rumah doa terus disana ada masjid ya masjid ini menunjukkan sebuah toleransi ya toleransi atau kebinekaan ya kebinekaan yang cukup ini cukup kuat sekali ya jadi kita walaupun berbeda-beda namun bisa disatukan di tempat ini nah kawan jadi seperti itu ya ini adalah rumah doa untuk semua agama nanti saya balik dulu nah sudah hampir 30 menit ya kita live dari rumah doa Bukit Rema ya dalam acara festival kebinekaan yang diselenggarakan oleh wisata kreatif Jakarta oke baik jadi sudah 30 menit dan kita harus berpisah dulu ya kita cukupkan sampai disini dulu untuk video edisi khusus rumah doa Bukit Rema atau bisa disebut dengan wisata gereja ayam ya terima kasih untuk manajemen dari Bukit Rema yang sudah memberi kita izin untuk live di tempat ini terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah membimbing kita ini muter-muter di Bukit Rema dan terima kasih untuk wisata kreatif Jakarta ya yang sudah mengakomodasi untuk acara kita kali ini oke baik jadi saya cukupkan kita doakan agar kita semua sehat selalu bahagia selalu dan diberi rezeki yang melimpah terima kasih terima kasih terima kasih